Hai para sahabat wanita, tidak mudah lho hidup sebagai wanita di era modern digital teknologi 2021. Saya mengatakan bahwa tahun 2021 ini adalah tahun tantangan dan tahun keluarga. Dan sebagai wanita, kita harus tetap menjaga matahabat wanita supaya tetap terhormat. Tahun 2021 ini akan berpeluang over energy. Dan tentunya wanita akan mengalami terbawa perasaan, emosi, sensitif, dan over thinking. Itulah kas wanita. Namun kita harus bisa menjaga semua yang bersifat emosi kas wanita. Selain itu juga, tahun 2021 ini, kita akan mengalami banyak beban keluarga yang harus diselesaikan satu persatu. Tiga, haruslah berpikir tenang dan be smart woman. Tiga, be floristik. Takut terbau ini saat butuh kesabaran, kerja keras, ketepukan, keuletan, ketenangan, dan pergerakan satu persatu alias slow but sure. Tiga, cinta akan mengalami banyak ujian di tahun terbalokan ini. Dan ingat, kalah cinta mengalami ujian, tentu saja akan lebih berat daripada ujian sekolah. Pagi, siap, malam, dan menikmati kesabaran serta ketenangan. Ingat, jangan terbawa emosi cinta, dan juga jangan terbawa perasaan yang berlebih. Karir pun juga akan mengalami tantangan. Semua haruslah bekerja keras. Dan semua itu sangatlah berikutan ketekunan dan kesabaran. Untuk semua teman-teman, women in their life should be balanced, take care of your own dignity, be smart in life, balance your emotion, thinking, action, and words. Action without heart and think smart is useless. So, think smart, be warm, speak, and make decisions. Happy International Women's Day. Happy International Women's Day.